Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti kue polo, kemudian ice cream dan sejenisnya Tentu kita menghargai pandangan fikriah yang seperti itu Akan tetapi perlu ada penjelasan lebih lanjut Majelis Ulama Indonesia secara khusus melakukan pengkajian yang cukup panjang Mengenai masalah karmen ini atau dikenal sebagai hewan kokineal Ada karakteristik yang khas terkait dengan hewan kokineal itu Dan karena itu pada tahun 2011 MUI melakukan pembahasan secara intensif Lebih dari 5 kali pembahasan di dalam forum-forum sidang komisi fatwa Dan kami menghadirkan pandangan ahli Waktu itu ada dokter bernama Hidayat, ahli entomologi Ahli yang memang secara keilmuan khusus berbincang mengenai serangga dari IPB Ada juga dokter Mulyorini yang disertasinya secara khusus menulis dan juga meneliti Terkait dengan bioinsektisida dari Cardiff University Inggris Ada banyak maklumat yang disampaikan terkait dengan karakteristik hewan kokineal itu Dan kemudian kita timbang secara vilketnya Prinsipnya di MUI juga menganut asas al-ihtiyah atau kehati-hatian Dan sedapat mungkin keluar dari perbedaan pandangan vilket Khususnya terkait dengan masalah ibadah, masalah aliran keagamaan dan juga masalah soal pangan, obat-obatan dan kosmetika Akan tetapi ini berkaitan dengan perkembangan teknologi pangan khususnya teknologi rekayasa pangan Kita timbang makna khasyarat Prinsipnya hawa mol ardi wa shihol Satu jenis hewan yang melata di bumi Para fukohak berbeda pandangan Tetapi untuk kepentingan al-ihtiyah dan juga kurut jeminal khilaf Kita juga melarang penggunaan khasyarat Untuk kepentingan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dikonsumsi Nah kokineal kita lihat lebih dekat kepada al-jarot Sementara al-jarot sungguh pun dia menjadi bagian dari al-hasyarat Tetapi ada kekhususan yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah s.a.w. di dalam hadisnya Ohillah klaname tatari wadamani Dihalalkan bagi kami ada dua jenis bangkai dan dua jenis jarak Dan dua jenis bangkai itu adalah al-hud, al-hasanak dan juga al-jarot, belaran Nah, anatomi hewan kokineal berdasarkan informasi ahli Yang memang secara khusus melakukan penelitian mengenai soal hasyarat atau serangga Tadi ahli entomologi dan juga ahli bioinsektisida Dari Cardiff University Inggris Menegaskan sifat-sifat kokineal atau sifat-sifat hewan karmen ini Mendekati al-jarot Karena itulah kemudian MUI mengambil istimewa hukum bahwa karmen atau hewan kokineal Bisa digunakan untuk kepentingan pewarna makanan Karena pada hakikatnya dia halal dan tidak membahayakan Dan adama otoror ini dijelaskan secara saintifik oleh ahlinya Dalam konteks ini adalah Dr. Kurnawa Hidayat dan juga Dr. Mulyo Rini Yang memang secara kompetensi memiliki ahli di bidang serangga dan juga bioinsektisida Dalam konteks ini ada tambahan argumen bahwa kokineal Dia hidup di kaktus kemudian mengonsumsi tanaman Dan dia masuk kategori hewan yang tidak mengeluarkan darah Atau dikenal di dalam konteks pikir Damu malah nafsal musa ilah Dan dalam konteks ini Difahami bahwa Pewarna kokineal atau dikenal karmen E120 untuk kepentingan Pangan, obat-obatan dan Termasuk kosmetika Itu halal dan boleh digunakan Sepanjang ada proses Pemeriksaan lebih lanjut Dan untuk ini Beberapa lembaga fatwa luar negeri juga sudah menyerap Termasuk di dalamnya adalah Malaysia Menetapkan fatwa halal dan boleh Tahun 2012 Singapura Dan juga beberapa negara Timur Tengah Termasuk juga Turki Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh